Pemirsa Partai Perindo menggelar beragam kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Dan sebagai bentuk kepedulian seni dan budaya, DPW Partai Perindo Jambi menggelar musyawarah perguruan pencaksilat seprovinsi Jambi. Selain itu, Partai Perindo juga mengadakan fogging atau pengasapan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. Jika Anda berpikir parpol tidak peduli kegiatan seni dan budaya, Anda salah besar. Tengok saja kegiatan Partai Perindo Provinsi Jambi ini. Kepedulian mereka diperlihatkan dengan menjadi tuan rumah kegiatan musyawarah perguruan pencaksilat seprovinsi Jambi. Lewat kegiatan ini, tidak hanya ingin mensosialisasikan Partai Perindo, tapi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aware dengan budaya dan kearifan lokal. Kita harus bersosialisasi terhadap seluruh elemen. Termasuk ini, pencaksilat ini. Ini memang salah satu arahan ketung untuk kita mendekat kepada rakyat. Nyataan dari Ketua DPW Perindo memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Semakin banyak dukungan, semakin baik. Kami pemerintah juga tidak bisa melakukan ini sendiri. Apalagi didukung oleh suatu partai yang memperken geliatnya luar biasa, baik itu secara nasional maupun juga di Jambi. Aksi nyata di tengah masyarakat juga diperlihatkan pengurus Perindo daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Mereka menggelar foging gratis di lingkungan warga rawan penyakit DBD. Tidak tanggung-tanggung, pengasapan mencakup 500 rumah warga di kelurahan Sukamoro, Talang Kelapa. Sejumlah program yang gencar dilakukan partai Perindo, baik di Jakarta maupun di daerah. Tidak lain, merupakan wujud nyata partai Perindo di tengah masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan visi Ketua Umum Perindo, Hari Tanu Sudibyo, yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan, MNC Media memberitakan.